Terima kasih banyak buat kalian semua yang telah mengklik video ini, selamat datang di channel LTA ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita dari game The Little Nightmare yang kedua. Lanjutkan dari video yang kita bahas sebelumnya, teman-teman, untuk kalian yang baru bergabung silahkan tonton dulu video alur cerita dari Little Nightmare ke-1. Agar kalian tidak bingung dengan alur cerita game The Little Nightmare yang kedua ini. Nah, untuk pembahasan video kali ini kita akan menceritakan kembali kisah dari SICK ya teman-teman. Dimana kisah dimulai dari seorang anak laki-laki yang bernama Mono, yang terperangkap di dunia yang kacau akibat transmisi sinyal yang dipancarkan dari sebuah menara. Kita akan sama-sama membahas detail cerita Mono hingga bertemu dengan karakter utama lagi yang bernama SICK yang berada di Little Nightmare yang pertama ya teman-teman ya. Game yang dibeli setanggal 11 Februari tahun 2021 ini dikembangkan oleh Thirstair Studio dan diterbitkan oleh Bando Namco Entertainment. Untuk PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, dan Stadia. Karakter utama dari game Little Nightmare yang pertama yaitu SICK masih digambarkan sebagai anak perempuan dengan kostum jesu dan kuning. Sedangkan di Little Nightmare yang kedua ini, karakter utama yaitu yang bernama Mono digambarkan sebagai seorang anak laki-laki menggunakan jubah bermain akut coklat lucu, tanpa sepatu, dan menggunakan topeng berupa paperback otak. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kalau kalian klik subscribe di video ini agar kalian tidak ketinggalan alur cerita game yang saya ceritakan di channel LTA ID. Lanjut. Alur game Little Nightmare 2 ini masih belum jelas. Ini sequel atau prequel dari seri pertamanya. Nah, kadang para fans dijadikan bingung ya teman-teman, game ini berada di timeline mana, tapi yang jelas banyak yang berspekulasi kalau Little Nightmare 2 ini berada di sebelum di Little Nightmare 1. Nah, sebenarnya ada lagi game Little Nightmare yang ada di mobile ya teman-teman, yaitu Fairy Little Nightmare. Vali Little Nightmare ini berada di paling awal seri Little Nightmare. Daripada semua bingung tentang timeline Little Nightmare, kita akan melanjutkan videonya. Nah, kita akan bahas tentang teori-teori dan pembahasan yang lainnya di video berikutnya saja ya teman-teman. Kita sekarang fokus di alur cerita game Little Nightmare yang kedua. Sebelum lanjut ke game Little Nightmare 2, kita harus tahu dulu versi komiknya. Yaitu yang berada di Android, yang bisa kita download secara gratis di Play Store dan juga ke App Store. Di sana ada 6 episode ya teman-teman, itu adalah prologue Little Nightmare 2 ini. Tapi sampai saat ini, tidak ada tambahan episode hanya 6 itu saja. Di komik hanya episode 1 saja yang menurut saya menyambung ke cerita game Little Nightmare ini. Dan yang lainnya hanya pengenalan karakter musuh saja. Pada episode pertama dikisahkan pada sebuah malam. Sik kabur dari seorang pemburu yang membawa senapan. Pemburu itu bernama The Hunter. Untuk bisa kabur, dia mengalihkan pemburu dengan cara melempar batu dan langsung lari ke sebuah lubang pohon untuk bersembunyi. Di sana dia menemukan Mono yang berada di ranting pohon sambil melihat cahaya bulan. Mono mengetahui kalau dia sedang diawasi oleh Sik. Tapi kemudian tiba-tiba pemburu mengetahui keberadaan Sik dan langsung menangkapnya. Dan di episode pertama pun selesai. Setelah selesai membaca komiknya, kita akan langsung melanjutkan alur cerita game Little Nightmare kedua. Awal cerita dimulai dari sebuah mimpi Mono yang sedang melihat sebuah pintu bergabar mata berada di ujung lorong. Kemudian Mono terbangun di sebuah hutan. Terlihat ada TV yang menyala di belakangnya kemudian mati begitu saja. Mono kemudian menjeladah di dalam hutan. Di sana banyak sekali jebakan. Mono harus berhati-hati saat menjelajah hutan. Setelah melewati banyak hal aneh dan berbagai macam jebakan, Mono menemukan sebuah gubuk tapi lebih mirip ke sebuah rumah yang ada di sekitarnya terdapat banyak sekali kandang. Mono masuk ke dalam rumah itu mengalami jendela dapur. Dia masuk ke dalam rumah dan menjelajah. Dia mendengarkan sebuah lagu. Lagu itu berasal dari sebuah musikbok yang berada di dalam ruangan dengan pintu. Pintu yang agak rusak. Mono menemukan kapak dan menghancurkan pintu tersebut. Nah, di dalam sana dia menemukan siq yang ketakutan dan bersembunyi di kolong meja. Siq tertangkap oleh The Hunter di versi komiknya. Namun saat Mono hendak mendekati siq dan mengundurkan tangan, siq malah pergi dari sana dan menabrak Mono. Mono mengejar siq. Pada pengejarannya, Mono melihat ada tiga orang yang berada di meja makan. Saat scene ini, saya sangat kaget ya teman-teman. Kaget wajah mereka tuh sangat mengeramkan. Takut kalau tiba-tiba mereka mengejar Mono. Ternyata mereka hanya boneka yang terdiri dari tiga orang. Yaitu ayah, ibu, dan anak. Ini kan rumahnya The Hunter ya. Mungkin The Hunter merasa kesepian. Jadi mereka membuat boneka. Seolah-olah mereka juga adalah keluarganya sendiri. Akhirnya Mono berhasil menemukan siq dan sepakat untuk bekerja sama untuk keluar dari sini. Mereka keluar melalui halaman belakang. Yang ternyata The Hunter juga berada di sana. Mono dan siq berusaha mengendap-endap agar keberadaan mereka tidak diketahui The Hunter. Mereka keluar melalui pintu kecil. Nah mungkin pintunya, pintu anjing ya. Sayangnya keberadaan mereka diketahui lah The Hunter. Mono dan siq pun berusaha lari dari kejaran The Hunter. Nah di sini The Hunter mengejar menggunakan senjata ya. Teman-senjata itu ditembakkan ke arah mereka. Dan terus memburu mereka berdua. Sampai mereka masuk di dalam sebuah ruangan. Yang ada senjatanya di dalamnya. Senjata itu adalah sudhan. Mono dan siq bekerja sama untuk mengarahkan sudhan tersebut ke arah pemburu. Dan menembakannya ke arah pemburu. Dan tepat mengenai pemburu tersebut. Pemburu pun akhirnya mati di tempat. Keluar dari tempat itu, Mono dan siq menaiki sebuah pintu yang dijadikan sebagai perahu untuk menuju kota di seberang yang bernama Bell City. Kota itu tampak sangat sepi dan mengerikan. Seperti halnya kota mati, di Bell City tidak ada kehidupan di sana. Hanya terdapat pakaian-pakaian saja yang terletak di kursi-kursi dan tergantung di mana-mana. Sampailah mereka di suatu ruangan. Dan di ruangan tersebut ada sebuah televisi yang menyala. Dan memancarkan sebuah siaran. Yang membuat Mono tidak nyaman. Mono perlahan mengambil televisi itu dan meletakkan tangannya ke layar. Tiba-tiba Mono masuk ke dalam televisi itu dan berada di ruangan yang sempit. Ruangan sempit itu di ujungnya terdapat sebuah pintu yang bergambar mata. Nah, tepat di mimpi Mono waktu di awal game ya teman-teman. Mono menuju pintu tersebut namun sebelum sampai pintu itu, siq kemudian menarik Mono keluar dari TV. Perjalanan mereka pun dilanjutkan. Kini mereka menuju ke sebuah bangunan sekolah. Nah, di sekolah ini mereka bertemu dengan makhluk kecil yang berdua sama seperti mereka. Namun mereka jahil, sering membuat olah, dan suka membuat jebakannya teman-teman. Namun mereka adalah The Police. Walaupun mereka adalah pembuli, tapi tubuh mereka terbuat dari keramik yang mudah pecah. Jadi Mono bisa dengan mudah menghancurkan mereka dengan cara menghancurkan kepalanya. Namun yang paling merahkan di sekolah ini bukan hanya pembuli ya teman-teman, tapi The Teacher. The Teacher ini adalah guru para pembuli yang sangat menyeramkan. Karena dia bisa memajangkan lehernya dengan sangat-sangat panjang. Di sekolah ini, siq diculik oleh para pembuli. Namun Mono berusaha keras untuk menyelamatkan siq. Perjalanan di sekolah ini untuk menyelamatkan siq tidaklah mudah. Mono harus menghawan para pembuli dan harus bersembunyi dari guru killer yang bisa memajangkan lehernya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sangat sulit berjalan Mono hingga akhirnya Mono berhasil menyelamatkan siq yang digantung oleh para pembuli. Nah disini mereka bekerja sama lagi untuk mengeluar dari gedung sekolah. Saat mereka tidak keluar melewati saluran udara, alangkah kagetnya mereka ternyata kepala The Teacher bisa masuk melalui saluran udara dan mengejar siq dan Mono. Akhirnya mereka bisa keluar dan kita belum tahu ya nasib The Teacher sepertinya apa, apakah kepalanya nyangkut atau tetap dia bisa keluar dari saluran udara itu. Perjalanan siq dan Mono dilanjutkan kembali. Di tengah perjalanan, siq menemukan jasudan yang berwarna kuning terkelitak di lantai. Disini kita bisa lihat kembali wujud siq yang ada di Little Nightmare yang pertama. Nah disini kita ada beberapa teori ya tentang Little Nightmare, tentang timeline-nya ya teman-teman. Nanti kita bahas di video yang lain aja. Mono dan siq sampai di bangunan rumah sakit. Mono menemukan sebuah senter untuk penderangan karena area rumah sakit itu gelap sekali. Di rumah sakit ini ada penghuninya yaitu manekin-manekin yang bisa hidup apabila ruangannya gelap. Tiba-tiba mereka berhenti bergerak sama sekali kalau mereka itu disorot buah cahaya ya teman-teman. Nama mereka adalah The Passion. Tidak hanya pasien ya teman-teman, di rumah sakit ini ada penghuninya lainnya yang tidak kalah seram, yaitu The Doctor. The Doctor ini yang bertanggung jawab atas pasien yang ada di rumah sakit ini. The Doctor berjalan dengan cara merangkat di langit-langit rumah sakit dan dia selalu menangani para pasien manekin itu. Mono dan siq berusaha keluar dari tempat itu. Mereka membuka sebuah gerbang. Namun di gerbang itu sangat mengeluarkan bunyi keras ya teman-teman ya. Sehingga The Doctor mengetahui keberadaan mereka. Mono dan siq langsung lari dari kejaran The Doctor. Mono berlari terus sampai menghasuki sebuah alat untuk menggremasi mayat. The Doctor mengejar mereka sampai masuk ke dalam alat itu. Mono keluar dari bawah alat itu. Kemudian pintu ditutup oleh siq dan alat pengkrimasian mayat itu dinyalakan hingga membuat The Doctor terbakar hidup hidup. Keluar dari rumah sakit mereka pun bertemu dengan The Viewers. Nah makhluk ini selalu menonton TV dan sepertinya tidak bisa lepas dari layar TV. Apabila TV dimatikan mereka akan sangat marah dan berusaha mengejar Mono. Di tempat ini juga Mono menemukan sebuah TV lagi yang menunjatnya ke dalam. Dia berlari menuju sebuah pintu dan membuka pintu tersebut. Pintu itu bergambar mata dan berada di sebelah ujung dari tempat itu ya teman-teman. Di dalam bahan terdapat makhluk kurus tinggi yang menggunakan baju serba hitam dan topi hitam. Makhluk itu kita sebut saja dengan nama The Teen Man. Soal makhluk itu berdiri dan akan mendekati Mono, tiba-tiba siq menarik Mono keluar dari TV. Saat itu juga Teen Man bisa keluar dari layar TV kemudian mengejar mereka berdua. Teen Man berhasil menangkap siq dan menculiknya. Dan membawa menuju menara signal yang disebut Black Tower. Mono berusaha untuk menyelamatkan siq untuk yang kesekian kalinya. Nah disini Mono sadar kalau dia memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam TV. Dan bisa berteleportasi dari TV satu ke TV lainnya. Dia semakin dekat dengan menara Black Tower. Di atap gedung dia melihat ada beberapa viewer bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya ke bawah. Perjalanan Mono untuk menuju ke Black Tower memang tidaklah mudah. Dia harus menghindari kejaran the viewer sampai akhirnya dia menemukan siq yang terkurung di dalam TV. Mono menariknya namun The Teen Man menyadari hal itu siq gagal diselamatkan. Teen Man keluar dari TV dan mengejar Mono. Mono disini kabur dengan cara melepas sambungan kereta dan pergi jauh dari Teen Man. Namun kereta melaju dengan sangat-sangat cepat. Akhirnya membuat Mono terjatuh dan kesakitan. Mono menaiki sebuah tangga menuju atas namun di atas Teen Man sudah menunggu Mono. Mono pun pasrah dan Mono pun melepas topinya. Namun hal yang tidak disangka-sangka pun terjadi. Mono bisa mengeluarkan kekuatan dari telapak tangannya. Dia menghadang The Teen Man untuk mendekatinya. Bagaimana caranya yang jelas Mono bisa melakukannya dan mengalahkan Teen Man. Tidak hanya itu, kekuatan Mono juga bisa membuat menara Black Tower jadi lebih dekat dengannya. Apakah semacam teleportasi? Pintu Black Tower terbuka, Mono pun masuk ke dalam. Di dalam banyak sekali pintu dan benda-benda yang melayang. Mono melawat lebih pintu satu ke pintu lainnya dengan cara mengikuti sebuah lagu yang terdengar seperti alunan musik bok yang kita dengar di awal game ya teman-teman. Saat Sik memainkan musik bok itu di rumah The Hunter. Sampailah Mono menemukan Sik. Namun Sik di sini berwujud sangat menyeramkan. Sik bertubuh raksasa dengan tangan yang panjang sambil memegang kotak musik. Di sebelah Sik ada sebuah palu. Kemudian Mono memukul musik bok tersebut dengan palu itu. Sik raksasa pun marah dan mengejar Mono. Namun Mono berhasil bersembunyi. Mono mencari keberadaan Sik lagi. Dia menemukan Sik raksasa lagi. Dan Sik raksasa ini tetap melindungi musik boknya. Mono berusaha keras untuk menghancurkan musik bok itu. Nah setelah beberapa kali memukul musik bok itu hingga hancur. Sik akhirnya berubah ke wujudnya semula. Sik kembali ke wujudnya semula. Namun mereka harus pergi dari tempat ini. Karena ada makhluk mata seperti gumpalan daging yang hendak menerkam mereka. Pergerakan makhluk itu pun membuat benda-benda di sekitarnya itu hancur. Mono dan Sik harus lari dengan sekuat tenaga agar tidak dimakan makhluk mata itu. Sampai mereka di sebuah jembatan. Namun jembatan tersebut tiba-tiba terputus. Sik hampir selamat dan sudah berada di ujung jembatan. Sementara Mono harus melompat jauh agar bisa sampai di sana. Sik berhasil menangkatnya. Namun hal yang sangat mengejutkan pun terjadi. Sik dengan sengaja melepaskan genggaman tangan Mono. Mono pun terjatuh. Sik berjalan dengan santai keluar dari area tersebut. Bagaimana nasib Mono? Apakah Mono mati? Nah tidak teman. Mono masih hidup. Dia terjatuh di paling dasar tempat itu. Dia sepertinya kebingungan. Mono melihat sebuah kursi yang kemudian dia duduk di sana dan terdiam. Seiring berjalannya waktu, Mono semakin beranjang dewasa. Lama-lama tubuhnya menjadi telubuh lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Dan lebih tinggi. Kita bisa melihat sosok Tin Man di sana. Nah dan ternyata sosok Tin Man tersebut adalah sosok Mono itu sendiri. Terlihat pintu yang bergambar mata tertutup. Nah saat itulah game Little Nightmare 2 berakhir. Nah sangat mengejutkan ya teman-teman ending dari Little Nightmare kedua ini. Namun kalau kita berhasil mengempulkan 18 glit yang ada di game ini secara lengkap. Ada secret ending yang ada dari sudut pandang sick disini. Sick keluar dari sebuah TV dan berada di sebuah ruangan yang gelap. Di sana sick berjumpa dengan bayangan gelap dirinya atau yang kita sebut Dark Sick. Dark Sick ini melihat sebuah poster yang bergambar sebuah kapal demau. Yang menjadi setting tempat di Little Nightmare yang satu ya teman-teman. Dark Sick menghilang kemudian sick merasa lapar yang sangat-sangat seperti ada yang di Nightmare 1 ya teman-teman. Disini seri Little Nightmare 2 benar-benar berakhir. Nah itulah tadi pembahasan alur cerita game di Little Nightmare yang satu ya teman-teman. Untuk pembahasan mengenai teori-teori atau rahasia-rahasia apa aja yang ada di dunia Little Nightmare. Kita akan bahasnya di video terpisah headman. Untuk video kali ini kita hanya membahas alur cerita game saja. Nah akhir kata terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga nyalain lonceng yang ada di bawah video ini. Dan kalian akan dapat notifikasi video terbaru dari channel LTA ID. Terima kasih banyak. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax